Intro Semangat pagi Sobat Ionesia sekalian Kesempatan kali ini Bang Ion ingin mengajak sobat sekalian Untuk belajar Ngulik lebih jauh tentang Fitur rumah belajar Khususnya fitur Bang Soal Nah bagaimana isinya Dan apa saja sih Isinya apa Seperti apa dan bagaimana kita menggunakannya Tetap Stay disini Pantengin terus videonya sampai selesai Biar sahabat sekalian Lebih jelas dan memahami Tentang Bang Soal ini Jangan kemana-mana ya Selesaikan nonton video Bang Ion Bagaimana dengan fitur Bang Soal yang dimiliki oleh Portal Rumah Belajar Mari kita langsung menuju ke TKP Kita buka dulu ya Webnya Browser kita kita buka Kita langsung buka Kita menuju ke Belajar Kemdikbud Nah masuk Belajar Kemdikbud Kita buka fiturnya Disini ada Bang Soal Nah Ketika kita klik Bang Soal Disini kita diadapkan Dengan link page-nya Bang Soal Ada sebuah tampilan Ada Bang Soal Yang berdiri tulisan Fitur kumpulan soal Dan materi evaluasi siswa Yang dikelompokkan Tentunya berdasarkan topik ajar Disini disediakan juga Berbagai akses soal latihan Ulangan dan ujian Kita cek ke bawah Disini tampilannya ada Home Untat Tentang kami Ini masih fitur menu umum Di bagian bawah Nah Ini sudah mentok Jadi disini Ada beberapa menu Pengelompokan kategori Untuk Umbang Soalnya Ada untuk Sekolah Dasar SMP SMA SMK Dan juga SLB Kita coba dulu Satu-satu Mungkin yang lain Nanti bisa di OPEC sendiri Kita lihat dari yang SD Misalkan Kita acak Kelas 6 Disini ada Ketika kita klik Disini Kelas 6 SD Ini ada Mata pelajarannya Kemudian kita Klik Deskripsinya Juga ada Matematika Untuk SD Kelas 6 Ini kita klik Yang kelas 6 Ya Matematika SD Kelas 6 Ini ada Latihan Ada ujian Ada latihan Ada Soal juga Kita cek Coba Bedanya Disini kan ada Yang ujian Dengan yang latihan Ini ada Durasinya Ada durasi Waktunya 30 Berarti Menit Ya Menit Kemudian ada Yang latihan Ini ada 2 Berarti 2 menit Pembuatnya Ini pembuatnya Ini ada Namanya sudah ada Disitu Disini kelihatan Tertulis disini Evaluasi Terbimbing Saat ini Memfasilitasi guru Hasil Karya guru Yang telah Terdaftar Di rumah Belajar Kontributor Setiap konten Di bank soal Bertanggung jawab Terhadap Isi dan Kebenaran materi Cuman disini Kalau kita lihat Bagaimana Untuk berkontribusi Di bank soal Ini Ini belum ada Ini belum ada Kelihatan Nanti mungkin bisa Kita cek Kita cek Atau mungkin Kita tanyakan Ke duta rumah Belajarnya Atau mungkin Langsung kita Kontak Disini Bagaimana Caranya Nanti Untuk Berkontribusi Sebagai Bank soal Sebelumnya Kita coba dulu Satu Ini Yang Latihan Kita lihat Tampilannya Seperti ini Guys Sobat Indonesia Sahabat rumah Belajar sekalian Ini cukup Sederhana Dan simple Ini ada Hitungan Kemudian Kita tinggal Pilih Ini tombolnya Yang bulat-bulat Ketika kita Klik Disini Dia langsung Hijau Ini disini Keterangannya Ada ini Kalau yang putih Ini Bulat-putih Belum dijawab Berarti Yang sudah hijau Ini bisa Sudah dijawab Setelah kita Jawab Satu soal Ini kelihatan Ada soal Satu dari 22 Kemudian Disini Juga ada Waktunya Conting down Menghitung mundur Tadi kan 30 menit Sekarang sudah 28 menit Detiknya Terus berjalan Kita next Bisa navigasinya Menggunakan tombol next Atau Kalau misalnya Oh Ternyata Navigasinya Bisa kita gunakan Juga Dasar Acak Disini Menggunakan Nomor-nomor Yang ada Disambil Disini Ini ada Jadi Bisa kita Gunakan Navigasi Tombol next Disini Atau Juga Disini Jadi kita Bisa Tampilannya Sederhana Jadi ini Langsung Coba Cek saja Dulu Kalau Misalkan Kita Jawab Sampai Terakhir 22 Kita coba Kalau tidak Dijawab Semua Di tombol Terakhir Soal Terakhir Ternyata Dia ada Yang beda Disini Ada Tombol Hitung Jadi Mungkin Untuk Koreksi Koreksi Yang sudah Diberjangan Kita coba Kalau kita Ngerjakan Total Bagaimana Apakah Mau Oh Mau Setelah Kita klik Tombol Hitung Ternyata Dia Ada Pembahasannya Juga Dimunculkan Nilai Akhirnya Ini 9 9,99 Jadi Kita Banyak Pull Jadi Ini ada Keterangannya Oh Ini Salah Ini Salah Yang Dijawab Tadi kan Status jawaban Salah Ada yang Belum Dijawab Yang Tidak Ada Keterangannya Itu Sampai Bawah Ada yang Benar Disini Yang Benar Dia Ada Keterangannya True True Jadi Yang Salah Ada Keterangannya False Ini Bisa Juga Kita Atur Di Show Berapa Misalnya Tadi 22 Soal Kalau 22 Soal Tampilannya 10 Maka Disini Di Bagian Bawah Ini Ada Tombol Next Kita Set 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 Show Sampai 100 Biar Kelihatan Semua Kadang Cuman 22 Ini Kita Lihat Ini Bagus Sekali Guys Sobat Indonesia Ini Ada Pembahasannya Langsung Beberapa Soal Yang Memang Perlu Pembahasan Di Bang Soal Ini Ada Pembahasannya Oke Seperti Itu Untuk Muliknya Di Bagian Bang Soal Kita Coba Satu Lagi Acak Kita Lihat Kita Coba Soal Yang Di Bang Soal Punyanya SMA Kita Cek Coba Yang SMA Seperti Apa Kita Acak SMA Kelas 11 Kita Cek Misalkan Di Bahasa Inggris Evaluasi Umum Di Bahasa Inggris Ini Ada Apakah Nanti Ada Pembahasannya Juga Kita Lihat Durasinya Yang Pendek Aja Ada Yang Ini Masih Ada Yang Kesalahan Durasinya Ada Yang Minus Masa Durasinya Sama Minus 20 Ya Ini Mungkin Kesalah Ketik Waktu Memasukkan Ya Dan Misalnya Ini Ada 25 Menit Asking And Giving Opinion Buatan Sriwantoro Kita Coba Lihat Oke Ada 8 Soal Disini Kita Coba Kita Kalau Tadi Kita Coba Isinya Tidak Isi Penuh Sekarang Kita Coba Kalau Kita Isi Penuh Tadi Matematika Ada Pembahasannya Ini Kita Lihat Bahasa Inggris Ada Enggak Di Pembahasannya Ya Cek Lagi Cek Lagi Ayo Kita Coba Coba Dan Kita Coba Lagi Coba Lagi Masih Ada Dua Nomor Lagi Ada Dua Nomor Lagi Satu Nomor Terakhir Dan Kita Itu Ternyata Sama Bahasa Inggris Juga Ada Pembahasannya Disini Akhirnya Dua Belas Setengah Kemudian Kita Setting Dulu Sampai Seratus Biar Kelihatan Semua Disini Soalnya Gampang Jadi Mungkin Tidak Perlu Adanya Pembahasan Langsung Jauhan Benar Jauhan Salah Satu Lagi Kita Coba Lagi Biar Kumpul Tiga Kita Coba Ke Mana SMP 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 Yang Kelas Delapan Coba Biasanya Kelas Delapan Ada Hitungan Ada Di Apa Ini HIPA 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 Kelas Delapan Kita Cek HIPA Kelas 8 Ini Yang Perlu Dikasih Masukkan Ini Jadi Ada Nama Evaluasinya Ulangan Harian 13 Ini Mungkin Akan Lebih Baik Jika Langsung Kena Mabak Ya Ternyata Ini Seperti Ini Sudah Cukup Ulangan Tata Surya Tapi Yang Dua Ini 123 Yang Cukup Bimungkan Ini Nanti Akan Ada Perbaikan Dari Tim Teng Dikutnya Nah Kita Cek Saja Dulu Satu Yang Karena Ini Memang Kontribusi Dari Guru Jadi Kita Lihat Ada Hitungannya Ini Disini Yang Berkontribusi Disini Adalah Guru Ini Yang Coba Di Klage 8 Ini Coba Pesawat Sederhana 60 Menit Sikit Prejas Tonoh 60 Menit Tapi Soalnya Ada 5 Ini Mungkin Perlu Perbaikan Ini Mungkin Perlu Perbaikan Artinya Masih Perlu Diulas Lagi Kaitannya Pengkaji Pengkaji Yang Soal Sebelum Ini Dimasukkan Ke Web Ini Mungkin Perlu Di Perbaikan Ini UHA Pesawat Sederhana Ini Sudah Kelihatan Disini Sudah Tipu Disini Kita Jawab Besar Yang Diperlukan Ini Ini Juga Ini Mana Ini Pilihan Gandanya Juga Belum Ini Belum Sempurna Ini Kita Mau Jawab Dimana Ini Ada Tempat Pilihan Jawab Banyak Soal Satu Kita Neksa Kampilannya Ini Ada Jawab Banyak Ini Ada Juga Tadi Yang Nomor Satu Tidak Ada Ya Kita Cek Lagi Nomor Satu Satu Iya Nomor Satu Tidak Ada Tidak Ada Nomor Satu Bagaimana Menjawab Hitung Ternyata Tidak Semua Itu Ada Pembahasannya Disini Hanya Keterangan Jadi Beberapa Bagus Ada Yang Sudah Komplit Ada Yang Komplit Ini Mungkin Kaitannya Dengan Kontributor Kita Masukkan Saja Buat Penyeleksi Untuk Ini Bisa Di Tidak Mungkin Kalau Ini Niatnya Ini Sebagai Latihan Evaluasi Kalau Perlu Lebih Bagus Dari Dikasih Pembahasan Jadi Biar Bisa Untuk Belajar Cuman Karena Ini Mungkin Ini Yang Evaluasi Jadi Tidak Ada Pembahasannya Satu Lagi Oke Itu Dulu Kita Muliknya Di bagian Bang Soal Jadi Ini Bagus Ya Lumayan Buat Belajar Para siswa Sekalian Kalau Mungkin Atau Orang Tua Itu Untuk Anak Anak Buat Belajar Memah Menguji Pemahamannya Bisa Dicoba Fitur Bang Soal Demikian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Sobat Ionisia Sekalian Nantikan Video Bang Ion Selanjutnya Tetap Semangat Dan Salam Edukasi Dan Salam Rumah Belajar Belajar Dimana Saja Kapan Saja Dan Dengan Siapa Saja Yon Saja bye Ion Saja Terima kasih.